Meski telah dilakukan sosialisasi sejak tahun 2018 lalu, namun hingga kini masih ada segelintir supir truk galian C yang mengabaikan instruksi bupati dengan tidak menutup muatan mereka. Padahal kondisi itu dapat membahayakan pengendara lainnya. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manokwari Albert Simatupang. Dirinya mengatakan sejak 2018 lalu, pihaknya telah membagikan instruksi bupati kepada setiap pengemudi truk jenis galian C yang ada di Kabupaten Manokwari. Bahkan tindakan sweeping juga telah dilaksanakan di beberapa titik dalam kota Manokwari untuk mengingatkan para supir truk agar selalu menutup muatan mereka dengan menggunakan terpal. Namun kata Simatupang, hingga saat ini masih ada oknum supir yang mengabaikan instruksi bupati tersebut. Padahal jika dilihat muatan yang tidak ditutupi oleh terpal bisa membahayakan pengendara lain yang berada tepat di belakangnya. Terutama bagi trek yang mengangkut galian C ini, itu sudah ada dua tahun kami sosialisasikan, di mana sesuai dengan aturan undang-undang lalu lintas, semua angkutan yang mengangkut galian C seperti pasir, batu, dan lain-lain, itu harus ditutup dengan terpal. Kami sudah bagikan instruksi bupati, dan bahkan kami juga ciput bola, sudah melaksanakan sweeping di beberapa titik, mengingatkan para supir. Di singgung terkait sanksi, Simatupang menyebutkan Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manokwari selama ini tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada para supir truk yang membawa muatan jenis galian C seperti pasir, tanah, dan batu. Sehingga mereka melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian dari satuan lalu lintas. Dari Dinas Perhubungan sendiri sebenarnya tidak ada punya kewenangan untuk memberikan sanksi. Ya makanya kita nanti akan berkoordinasi dengan lantas. Karena yang punya tugas tanggung jawab atau kewenangan untuk memberhentikan generan itu adalah kepolisian. Dengan adanya sosialisasi tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manokwari, Albert Simatupang berharap ke depannya penertiban bisa segera dilakukan, agar para supir truk yang membawa galian C bisa semakin tertib dan mematuhi aturan yang berlaku. Natalindo Kirwai mengabarkan.